Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya jual beli token crypto di crypto exchange yang saya gunakan ada toko crypto ya sudah ada lagi banyak ya ada finance ada indodax dan sebagainya caranya ini hampir sama ya caranya sama tapi untuk contoh ini mungkin yang akan saya tunjukkan ada di toko crypto secara umum langkah-langkahnya ya adalah yang pertama harus membuat akun dulu ya jadi buat akun di web toko crypto ya di www.tokokripto.com ya cuma disini akan saya apa saya insert kan di kolom deskripsi ya link referal yang nanti ketika kalian pakai referal saya nanti kita akan mendapatkan bonus besar 10% saya dapat 10% kalian juga dapat 10% ya terus kemudian isi semua form ya nanti ada banyak isian yang harus diisi ya nama kemudian apa macem-macem ya termasuk verifikasi KYC dari KYC itu kepanjangannya know your customer ya jadi untuk institusi finansial memang harus melakukan KYC ya kalau kalian membuat aplikasi atau invest di suatu aplikasi tanpa KYC itu patut dicurigai ya karena itu berarti tidak mengikuti regulasi ya salah satunya nanti mungkin mengirimkan bukti identitas ya jadi mengirim foto KTP atau foto diri ya tapi tidak akan bahas bagaimana cara buka buka ininya nanti di video lainnya kemudian yang harus dilakukan adalah deposit ya kita mengisi mengisi akun dari toko crypto kita ya dengan uang ya dengan uang dalam hal ini kalau kalau di Indonesia ya kita isi dengan apa apa rupiah ya cuma yang nanti kita isi itu bukan rupiah yang digunakan seperti kalau kita membayar ya tapi kita membeli token BIDR ya BIDR itu toko kript apa token crypto yang dia valuasinya dibuat satu banding satu dengan rupiah ya karena gini jadi karena kripto ini kan blockchain ya blockchain apa menggunakan teknologi blockchain jadi beda dengan teknologi mata uang fiat seperti rupiah kemudian dolar dan sebagainya kalau kita bertransaksi menggunakan mata uang rupiah yang terlalu fiat rupiah dolar dan sebagainya itu kan menggunakan platform yang dibuat oleh bisa atau Mastercard ya kalau kita mau kirim-kirim transfer atau kalau Indonesia punya GPN ya kalau nggak ada pembayaran ada pembayaran nasional kalau nggak salah tapi lebih kripto keren sih tidak bisa menggunakan teknologinya beda ya jadi di kripto keren sih yaitu ada mata uang seperti fiat ya tapi dengan menggunakan teknologi kripto keren sih seperti ini BIDR ini nilainya satu banding satu dengan rupiah Oke selanjutnya kita klik di pilihan pasar ya lalu kita ini kita apa kita klik klik atau kita cari token yang ingin kita beli ya kemudian selanjutnya kita nanti ada pilihan buy ya ada buy limit ada market price kita masukkan jumlah token yang ingin kita beli dan kita klik ya jadi ini hanya gambaran saja yang habis ini saya akan menunjukkan secara detailnya Oke Oke jadi ini kita sudah login di toko kripto ya web toko kripto.com ini saya sudah 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 login ya pertama-tama akan saya kita klik dulu dompet ya kita lihat saldonya nah disini saldonya kurang lebih ada BIDR nya ada 10.000 dan ada avalanche atau IFAX 2,5 ya sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara kita menjual dulu ya karena sudah terlanjur beli ya saya jual ke BGR kemudian nanti saya beli lagi ya caranya gimana kalau misalnya kita dari awal ya kita klik pasar ya atau pertukaran sama aja ya klik pasar kalau pasar ini langsung ke tempat jual belinya ya tapi kalau ini kalau pasir kalau kita mau melihat lihat lihat-lihat mana token yang ingin kita beli ya Nah kalau misalnya kita sudah tahu ya langsung ke pertukaran ya jadi semua semua token itu ada pernya ya per itu pasangan misalnya EKO dengan PIDR ya Nah karena saya sudah punya avalanche ya saya mau menjual ke rupiah ya ke PIDR saya cari yang dengan PIDR yang pairnya dengan PIDR nah ini banyak kan disini ada banyak saya mau beli yang saya mau jual yang efek klik di sini langsung ke display ini ya ini adalah tampilan untuk jual beli itu cara yang pertama cara yang kedua kalau misalnya dari dompet ya semuanya bisa juga ya Nah misalnya ini kan ada efek ya kita beli beli efek yang apa kalau kita punyanya kita mau ke pair PIDR ya klik yang ini kalau klik pair dengan BNB BTC dan BSD ya karena saya mau menjual ke PIDR saya klik ini sama ya maksudnya kesini jadi ini adalah tampilannya ini adalah tampilan apa ini kalau merah ini jadi ada orang yang mengantri untuk menjual menawarkan kalau yang ini adalah orang yang mengantri untuk membeli ya makanya ya harga yang hijau ini pasti akan lebih rendah daripada yang merah ya namanya orang belikan pasti nawannya yang harganya yang harganya di bawah harga pasar ya masih sekarang harga pasar adalah 1.279.000 ya Nah ini orang nawar mau beli 7,7 koin dengan harga ini dan seterusnya yang ditampilkan yang paling murah ini ada orang mau beli 0,35 dengan harga 1.250.000 sebaliknya disini orang menawarkan ya Towo ya saya mau jual 0,04 seharga ini saya mau jual 0,2 seharga ini ya itu ya oke nah saya juga mau jual ya mau jual tapi saya enggak akan ada dua cara tadi ya ada batas harga dan harga pasar kalau batas harga itu kita menentukan mau jual di harga berapa saya klik disini harganya harga pasar kan 1.279.000 ya Nah saya mau menjual kalau saya ingin untung banyak ya misalnya saya mau jual di 1.300.000 berapa yang ingin beli 1.300.000 misalnya saya mau jual ya saya mau jual saya kan punya ini 2,5 ya saya mau jual sebesar 0,5 di harga 1.300.000 kalau terbeli kalau ada yang mau beli ya nanti saya dapat 650.000 ya Nah sekarang kita klik jual batas harga ya berhasil cuma kalau kita beli dengan batas harga atau by limit itu tidak akan langsung terjual ya kalau mau menjual dengan batas harga jual atau beli tidak akan langsung ya kalau pakai batas harga atau by limit atau sell limit ya Kenapa karena ini akan antri yang antri di harga 1.300.000 saat ini harganya masih 1.279.000 kalau banyak orang yang beli harga akan naik itu sudah mekanisme pasar maka nanti yang saya banyak beli ya dan ini kebelian ini kebelian ini kebeli 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 pasti akan naik harga tapi kalau lebih banyak yang jual ya kalian kelihatannya lebih banyak yang beli ya Pak kemudian kemudian akan naik ya kalau banyak yang jual misalnya tentu misalnya banyak jual ya otomatis yang ini sudah terpenuhi yang ini sudah terpenuhi yang ini sudah terpenuhi yang ini sudah terpenuhi menjual segera maka saya enggak akan pakai limit karena harus nunggu ya kita patahkan cara berikutnya adalah pakai harga pasar jadi harga pasar ini kita ingin jual segera sesegera mungkin mengikuti harga pasar ini ya ini bisa di sipul ya nanti akan otomatis mengikuti harga saat itu juga nah saya misalnya mau menjual 0,5 poin setengah poin ya kemungkinan ya nanti harganya sekitar enam ratusan ya jual sekarang jual berhasilnya gimana cara kita tahu kita lihat di dompet saldo sudah ada masuk 650.000 ya untuk apa dan ini apa token saya berkurang menjadi 2,0 itu kalau misalnya menjual kalau misalnya hanya membeli ya sebenarnya sama aja beli-beli efek SPDR ya kita pakai yang ada pasar aja ya cepet ya Nah saat ini saldo IDR saya rupiah saya ada 650.000 ya gimana kalau beli ya kita masukkan sini berapa yang kita mau kita belikan misalnya kita mau beli 100.000 itu bisa ya cuma seluruh transaksi itu kalau di bayang siang kalau di bayang itu ada minimal jual belinya harus berapa kalau ini juga sebetulnya ada ya nah cuma saya belum tahu ya biasanya 10 dollar ya 10 dollar itu berarti sekitar 140.000 minimal ya nah tapi ini saya punya 650.000 saya mau jual semua saya mau beli pakai semua Indonesia rupiahnya kita klik 100% nanti otomatis ya akan mengikuti harga pasar kita beli hasil ya kita cek dompet sudah nambah 2,5 saldo PDR nya dari 600 jadi 6000 oke gitu caranya ya cara jual beli token ya kalau mau token selain ini ya bisa kita ke pasar dulu nggak bisa belum tahu mana mau dibeli kita lihat contohnya kalau misalnya kita mau beli yang harganya paling yang habis anjlok paling banyak misalnya ini perubahan selama 24 jam kita klik ini shorting sebaliknya nah yang phantom ya phantom ini sudah turun 5% ya atau mana atau lunanya juga sudah turun banyak ya kita klik nah habis turun ya turun karena kita kita berasumsi ini akan naik kita beli sekarang minggu depan kita jual juga bisa ya oke jadi itu cara jual beli token crypto di toko crypto silahkan mencoba